Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyalurkan santunan berupa uang tunai dan sembako kepada anak yatim piatu dan duafa di Kota Semarang Santunan dari warga oleh warga dan untuk warga ini menurut wali kota merupakan bukti bahwa berbagai cobaan tidak melunturkan kepedulian terhadap sesama Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyalurkan santunan kepada 210 anak yatim piatu dan duafa dengan total bantuan kurang lebih berjumlah 50 juta rupiah di Masjid Kiageng Padanaran Penyaluran sembako ini salah satu konsep bergerak bersama dalam membangun Kota Semarang Pemberian sembako tersebut juga berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 yang belum melepas dari Kota Semarang Selain itu, menuju Idul Fitri yang terjadi peningkatan harga sembako seperti minyak goreng dan gula pasir di Kota Semarang Diharapkan bantuan uang tunai dan sembako yang disalurkan tersebut dapat meringakan beban dan memberikan manfaat pada penerimanya Sebenarnya inilah konsep bergerak bersama yang kita jelani di dalam membangun S ashes Orang ini kan pasti berbedа ke-beda Nah, kaya, kuncik, kaya, kuncik,� propulsion, bisik Masih k Surprise, Bapak Dapak 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 Dapak, Lampas Hale, Nampas Hale, Nampas Hale, Nampas Hale Masih slugir, F 아버dick luspir, masih laminya masih dibandingkan oleh kolesisnya Nah, maka ini adalah konsep bergerak bersama, semuanya ini adalah warga Semarang. Hanya dengan kemudian, mari kita lakukan sesuatu untuk kota Semarang. Yang tak buangannya banyak hari ini, lakukan saudara-saudara. Bantu sebelum-sebelum, supaya nanti mereka bisa lebaran dengan aman, nyaman, dan ini mau enggak terganggu persoalan. Yang punya keuangan di tenaga, juga ayo, bermanfaat bersama, bersama-bersama kota. Yang kemudian, hari ini, kemudian menyampaikan pada saya, Pak, saya masih nampak, dan agak saya dapatkan. Bantu Semarang ini dengan doang. Karena tidak doang, pandai dengan insya Allah, semua hal yang tidak kita lakukan ini, mudahkan atau suara tak. Boleh Bapak Aten, besar-besar, dan Bapak Aten, padanan untuk bisa. Hendi mengimbau bagi masyarakat yang memiliki kelebihan materi supaya bersama-sama membantu.